Edang kilat membasmi iblis jilid 2. Benar. Po Waculan dibebaskan Ouyang Sa dari tangan para prajurit pengawal, dan dia membunuh semua prajurit dan membawa pergi wanita itu yang kemudian dia jadikan istrinya, ibunya Hoi Hong tanda tanya Bun Ho bertanya terkejut dan heran. Benar lekali. Po Waculan menjadi istri Ouyang Sa dan kemudian ia melahirkan Hoi Hong, anakku bagaimana ini? Suhu ia menjadi istri Bueng Tiam Ouyang Sa lalu melahirkan seorang anak, akan tetapi Suhu mengatakan bahwa anak itu, Ouyang Hui Hong, adalah putri Suhu karena kemudian ku ketahui bahwa setelah 6 bulan menikah dengan Ouyang Sa, Po Waculan melahirkan seorang anak perempuan. Hal ini berarti bahwa ketika menjadi istri Datuk itu, ia telah mengandung kurang lebih 3 bulan. Jelas bahwa Hoi Hong adalah keturunanku, anakku, bukan keturunan Ouyang Sa. Maka, akulah yang berhak menentukan jodohnya, jodohan aku. Nah, mari kita berkunjung ke lembah bukit siluman Bun Ho masih bingung. Kiranya Hoi Hong adalah putri gurunya, walaupun sejak anak itu berada dalam perut ibunya, sudah ditinggalkan ayah kandung. Bagaimana mungkin Hoi Hong akan dapat mengakui Tiaw San Ong sebagai ayahnya kalan sejak lahir ia berada di rumah Ouyang Sa yang tentu dianggap ayahnya sendiri? Akan tetapi, kini dia berbesar hati. Kiranya gadis yang dikasihinya itu malah putri gurunya sendiri. Kalau begitu, bukan hal penting mengenai pendapat Ouyang Sa tentang hubungan batin antara dia dan gadis itu. Dengan hati dan langkah ringan, Bun Ho lalu berangkat bersama gurunya, menuju ke lembah bukit siluman, tempat tinggal Datuk yang ditakuti orang itu. Dengan sikap jengkelou yang se-melangkah ke arah kamar putrinya dan sekali ini dia bertekad untuk memaksa Hoi Hong keluar menemui kedua orang tamunya. Kui Siao Giamong Sumakuan dan putranya, Tok Siao Kui Sumahok yang hendak pamit. Akan tetapi ketika dengan kasar dia mendorong daun pintu kamar itu terbuka, dia hanya mendapatkan istrinya yang sedang menangis di atas pembaringan Hoi Hong. Hem, kenapa engkau menangis di sini dan di mana Hoi Hong tanya Datuk itu dengan suara yang ketus karena dia masih marah kepada istrinya yang membuka rahasia tentang ayah kandung Hoi Hong? Dia telah banyak mengalah terhadap wanita ini, yang memang amat dicintanya. Dia memenuhi permintaan pohungculan dan tidak mengganggunya sama tekali sebelum Hoi Hong terlahir, kemudian, dia menyayang Hoi Hong seperti anak kandungnya sendiri walaupun dia tahu bahwa anak itu bukan keturunannya. Dan kini tahu-tahu wanita itu sendiri yang membuka rahasia berkata di depan Hoi Hong bahwa gadis itu bukan anaknya. Mendengar suara suaminya, pohungculan bangkit duduk dan menghadapi suaminya. Kedua matanya merah membengkak karena tangis. Kedua pipinya yang menjadi pucat basah air matu dan kedua matu itu mengeluarkan sinar marah. Melihat pria tinggi besar bermuka hitam itu berdiri di situ dan teringat akan kepergian Hoi Hong, timbul sakit hati dan kemarahan yang hebat di dalam hati wanita itu. Teringat ia betapa selama bertahun-tahun, demi keselamatan Hoi Hong, ia rela dijadikan benda permainan oleh pria yang sebetulnya amat dibencinya ini. Kini baru ia menyadari sepenuhnya betapa ia amat muak dan benci kepada wajah yang kasar hitam dan bengis itu. Maka, pohungculan lalu bangkit berdiri dan dengan tangan gameter ia menudingkan telunjuknya ke arah muka itu dan suaranya terdengar lantang, Oh yang sek, engkan manusia jahat. Engkau lah yang membuat anakku pergi, tak dapat ku cegah lagi. Engkau hendak memaksanya menikah dengan seorang pemuda yang tidak disukainya Oh yang semengerutkan alisnya yang tebal. Apa Hui Hong pergi ia berani mingat? Anak berdebah itu engkau yang berdebah. Engkau tidak berhak menentukan jodohnya akan tetapi engkau memaksanya menjadi calon istri orang yang tidak disukainya. Keculan, engkau tidak tahu diri. Bulankah selama ini aku selalu baik dan mencintamu? Bukankah selama ini aku amat menyayang Hui Hong seperti anakku sendiri? Akan tetapi engkau malah yang membuka rahasia itu, tentu membuat Hui Hong menjadi bingung. Dan aku memilihkan jodoh yang amat baik, kenapa kau ribut-ribut? Sumahok adalah seorang pemuda yang tampan, gagah perkasa dan kaya raya. Kurang apalagi. Ayahnya juga seorang sahabatku, seorang yang memiliki tingkat yang sama dengan kuhuh. Pemuda jahat itu kau puji-puji? Padahal, dia nyaris memperkosa Hui Hong. Sepatutnya engkau marah dan membunuh pemuda itu, bukannya malah hendak menariknya sebagai mantu. Perbuatannya itu wajar saja, karena cintanya kepada Hui Hong. Busuk. Jahat. Tentu saja engkau tidak menyalahkan dia yang hendak memperkosa anakku, karena engkau sendiri juga jahat seperti dia, karena engkau juga telah memperkosa kuculan tanda seru wajah yang hitam itu menjadi semakin hitam karena marah. Engkau perempuan tak mengenal budi. Kalau tidak ada aku, kini tentu engkau telah mati bersama anak dalam kandunganmu, atau menjadi seorang nenek terlantar, mungkin menjadi jembel, minta-minta bersama anakmu, mungkin anak perempuanmu menjadi pelacur karena tidak ada yang menjamin kehidupannya. Engkau kini menjadi wanita terhormat dan hidup mewah, anakmu menjadi seorang gadis yang berilmu dan dihormati semua orang. Semua itu berkat jasaku, mengerti? Dan engkau berani bersikap seperti ini kepada kuculan merasa terpukul karena apa yang diucapkan pria itu memang tidak bohong. Karena mengingat akan budi itulah ia rela menyerahkan hati dan tubuhnya kepada Ooyangsek, sekedar membalas budi, demi kebahagiaan putrinya. Kalau kini ia marah adalah karena melihat anaknya dipaksa untuk berjodoh dengan orang yang tidak disukai anaknya sehingga anaknya sekarang nekat pergi untuk mencari ayah kandungnya. Bagaimanapun juga, engkau yang memaksa ia menerima laki-laki yang bahkan dibencinya dan sekarang ia melarikan diri, ia pergi tanpa dapat ku cegah, culan menangis dengan sedihnya, Ooyangsek mengepal tinju, dia marah sekali. Anak itu sungguh tak tahu diri. Sejak kecilku sayang dan kurawat, ku didiakan tetapi sekarang bukan saja berani membantahku bahkan pergi tanpa pamit. Tentang perjodohannya, bukan aku memaksanya. Bukankah ia telah mengajukan syarat yang cukup berat, yaitu pertama agar yang menjadi calon suaminya menemukan kembali mustika akar bunga guru pasir, dan kedua agar calon suaminya dapat mengalahkannya dalam pertandingan. Nah, dengan adanya syarat itu, apakah itu berarti aku memaksanya? Julan juga tarpaksa membenarkan ucapan suaminya ini. Ia tahu bahwa suaminya memang sungguh menyayang Huwi Hong seperti anak sendiri, dan syarat yang diajukan Huwi Hong itu pun diterima, kecuali syarat ketiga, yaitu agar calon jodohnya dapat mempertemukannya dengan Bun Hou untuk minta maaf tidak dipenuhi oleh Hou Yangsek. Di lain hal itu, berarti suaminya memang sudah memberi kelonggaran kepada Huwi Hong, syarat itu harus ditambah, sekarang syarat dari aku sendiri. Kalau syaratku itu tidak dipenuhi, sampai mati aku akan menentang perjodohan anakku, syarat apalagi? Dua syarat Huwi Hong itu sudah cukup berat Oh Yangsek ngomel. Syaratku adalah bahwa siapa yang dapat mengembalikan Huwi Hong kepadaku, ialah yang patut menjadi mantuku Oh Yangsek dapat menerima syarat istrinya, karena dia pun maklum betapa akan duka hati istrinya kalau Huwi Hong tidak kembali lagi kepadanya. Akan tetapi tentu saja dia merasa sungkan kepada rekannya, datuk dari bukit bayangan iblis, Kui Eng San. Baik, kau katakan sendiri kepada ayah dan anak itu agar tidak disangka aku yang sengaja mempersulit mereka, Huh, di mana kegagahanmu yang selama ini kau sombongkan? Demi membela anak, kenapa engkau tidak berani menentang mereka? Baik, aku akan menemui mereka dan mengatakannya sendiri kata poong culan dan diam dia mau yang sek memandang heran dan kagum, istrinya ini, bekas selir kaisar dan bekas kekasih pangeran Tiaw San Ong, selama ini bersikap sebagai seorang wanita lemah yang suka melakukan segala perintahnya dengan patuh. Akan tetapi saat ini telah berubah menjadi seorang wanita pemberani, bahkan berani untuk menentang keluarga Suma. Dan dia pun menyadari bahwa semua kelemahan dan kepatuhan culan ternyata hanya demi putrinya. Kini begitu putrinya terganggu, ia pun dapat berubah sebagai seekor harimau betina yang melindungi anaknya Kui Siaw Giamong Suma Kuan dan putranya, Tok Siaw Kwei Suma Hock telah siap untuk pergi dan mereka berdua menanti di ruangan depan untuk berpamit dari keluarga Ouyang, terutama sekali Suma Hock ingin bertemu lagi dengan Hoi Hang dan pamit kepada gadis yang dianggapnya sebagai tunangan atau calon istrinya itu. Tentu saja mereka merasa heran, dan terutama Suma Hock merasa kecewa ketika mereka melihat Ouyang Siaw muncul kembali hanya bersama istrinya. Tidak nampak Hoi Hang bersama mereka, juga tidak nampak Ouyang Tuan. Tidak munculnya Ouyang Tuan tidak diambil pusing oleh Suma Hock, akan tetapi tidak adanya Hoi Hang membuat dia merasa kecewa sekali dan sakin tidak dapat menahan kekecewaan hatinya, dia pun menyambut Ouyang Siaw dengan pertanyaan tanpa sungkan lagi, Paman Ouyang, mana Hoi Hang? Aku ingin berpamit kepada tunanganku yang tercinta itu sebelum Ouyang Siaw yang merasa malu dapat menjawab, istrinya telah mendahului dan dengan suara lantang pohungculan berkata, orang muda dengarlah baik-baik. Anakku Hoi Hang telah pergi tanpa pamit, entah kemana kami pun tidak tahu, aku sebagai ibunya, kini menambahkan syarat sebagai sayang bara untuk menjadi calon suami anakku. Anakku Hoi Hang sudah mengajukan tiarat bahwa calon suami harus dapat menemukan kembali mustika akar bunga gurun pasir, dan harus pula dapat mengalahkan ia dalam pertandingan. Sekarang ku tambah dengan sebuah syarat lagi, yaitu siapa yang dapat menemukan Hoi Hang dan dapat mengajaknya pulang ke sini, dialah calon suami anakku, calon mantuku tiba-tiba terdengar suara orang dari luar, bagus sekali. Syarat yang tiga itu cukup adil dan kami sanggup memenuhi ketiganya tentu saja semua orang terkejut, terutama Hoi Hang Sa dan Sumakaan karena kedua orang datuk ini tidak dapat mengetahui atau mendengar kedatangan orang yang mengeluarkan suara itu. Tau-tau orang itu telah berada di situ dan ketika mereka menengok, ternyata di pekarangan itu telah berdiri seorang pemuda dan seorang kakek buta. Mereka itu bukan lain adalah Bun Hong dan gurunya, bekas pangeran Tiaw San Ong. Sejenak semua orang memandang ke arah guru dan murid itu dan suasana menjadi sunyi sekali, sunyi yang menegangkan. Akan tetapi tiba-tiba kesunyian itu dipecahkan oleh isak tangis dari pohung. Julan sudah menjatuhkan diri berlutut menghadap kepada Tiaw San Ong dan terdengar di antara isaknya ia berkata lemah. Pangeran Tanda Seru dapat dibayangkan betapa hancur hati wanita itu. Dahulu, ketika ia menjadi selir terkasih Kaisar, ia telah saling jatuh cinta dengan pangeran Tiaw San Ong, adik suaminya. Mereka berdua telah lupa diri, berdua sehingga akhirnya tertangkap basah dan biarpun Kaisar tidak menghukum adiknya, namun pangeran Tiaw San Ong yang merasa berdosa dan malu, membutakan matanya sendiri di depannya pangeran itu telah menjadi seorang buta karena ia pun ketika itu tidak mengharapkan hidup lagi, dihukum buang dan akhirnya dirampas oleh Ong Yang Se. Andai kata ia tidak mengandung, tentu ia akan membunuh diri. Kini, setelah kesemuanya itu hanya tinggal kenangan belaka, tiba-tiba ia berhadapan dengan pangeran Tiaw San Ong, satu-satunya pria yang dicintanya, akan tetapi juga yang menderita sengsara karenanya pangeran Tanda Seru kembali ia memanggil dengan suara merintih, diiringi tangis mengguguk. Hahaha Kui Siaw Giam Ong tertawa bergelak. Saudara Ong Yang Se. Sungguh pertunjukan ini lucu sekali, seperti di atas panggung wayang dan engkau membiarkan saja badut ini datang disambut semlah dan tangis isterimu. Kalau perlu, aku dapat membantumu mengirimnya ke neraka Ong Yang Se. Yang mukanya hitam itu kini memandang kepada Tiaw San Ong dengan mata melotot marah. Tiaw San Ong, mau apa engkau datang ke sini? Sungguh sama sekali tidak ramah ucapannya itu, namun Tiaw San Ong menyambutnya dengan senyum. Kakek buta ini juga sama sekali tidak memperdulikan bekas kekasihnya yang kini telah menjadi istri datuk bukit siluman itu. Seperti orang yang dapat melihat saja, dia mengangkat muka ke arah dua orang datuk itu dan suaranya terdengar lembut namun berwibawa. Sumakaan, kebetulan sekati aku bertemu denganmu di sini. Dan Ong Yang Sek, aku juga girang bahwa engkau berada di rumah sehingga aku dapat bertemu dengan kalian dua orang datuk besar. Aku ingin menyampaikan terima kasih kepada kalian yang telah memukul muridku dengan pukulan beracun, karena perbuatan kalian itu mendatangkan untung yang teramat besar dan tak ternilai harganya bagi muridku, mendengar ucapan itu ajahkan dua orang datuk itu berubah kemerahan karena tentu saja mereka mengira bahwa ucapan bekas pangeran itu merupakan ejekan atau sindiran, sama sekali mereka tidak tahu bahwa ucapan itu memang sungguh-sungguh. Tiaw San Ong, tidak perlu banyak cakap. Cepat katakan mau apa kau ke sini sebelum ku usir yang kau yang tidak ku undang bentak O Yang Sek yang menjadi semakin marah karena marah ia diejek. Bekas pangeran itu tetap tersenyum. O Yang Sek, kami telah mendengar sayang bara untuk pencalonan suami bagi anakmu Hoi Hong. Nah, aku datang bersama muridku untuk mengajukan pinangan agar Hoi Hong dapat menjadi jodoh muridku Bun Hong. Tidak boleh bentak O Yang Sek memotong. O Yang Sek, engkau tidak berhak bercakap begitu. Dengarkan dulu apa yang dikatakan pangeran bentak Julan dan kembali O Yang Sek merasa heran. Wanita ini sekarang sungguh amat berani. Hui Hong adalah anakku dan aku berhak pula memutuskan sambung pula Pung Julan. Kami sudah mendengar tentang tiga macam syarat itu. Pertama, menemukan akar bunga gurun pasir, kedua menandingi Hui Hong dalam ilmu silat, dan ketiga, membawa kembali Hui Hong yang sekarang pergi entah kemana. Dan juga pedang Lui Kong kiam milik muridku telah berada di tanganmu, O Yang Sek. Biarlah kami menganggap itu sebagai ikatan jodoh tidak? Aku tidak menerima pinangan itu. Hui Hong telah kujodohkan dengan putra saudara Sumakaan. Andai kata belum juga, aku tidak akan menjodohkan anakku dengan murid seorang buta O Yang Sek. Engkau tidak berhak bicara seperti itu Pung Julan berteriak, lalu ia bangkit, lari ke depan kaki Tiaw San Ong, menjatuhkan diri berlutut lagi dan berkata, Pangeran, Hui Hong adalah putri pangeran, anak kita, dan saya setuju kalau ia dijodohkan dengan muridmu, diam kau, perempuan binal bentak O Yang Sek marah, kemudian dia berkata kepada bekas pangeran itu dengan pandang macam penuh kebencian karena cemburu. Tiaw San Ong, pargilah engkau dari sini atau terpaksa aku akan melakukan kekerasan akan tetapi bekas pangeran itu kini tidak memperdulikannya lagi. Dia menunduk dan memalingkan muka ke arah bekas kekasihnya, Julan, aku menyesal sekali telah menyebabkan engkau menderita dalam hidupmu. Aku pun cukup menderita dan agaknya memang Tuhan telah menghukum kita berdua karena perbuatan kita yang tidak benar. Julan, aku telah tahu tentang anak kita Hwi Hong, sekarang katakan, kemana ia pergi pangeran, saya menceritakan kepadanya tentang kita, dan ia, ia pergi bersama seorang wanita yang katanya mengetahui di mana engkau berada. Saya tidak dapat mencegahnya. Siapa wanita itu? Tanya Tiaw San Ong, sedangkan O Yang Sek juga mendengarkan dengan penuh perhatian karena baru sekarang dia mendengar bahwa anaknya pergi bersama seorang wanita. Saya tidak melihatnya hanya mendengar suaranya, dan menurut Hwi Hong, ia seorang wanita cantik yang usianya sekitar 30-an. Pangeran, tolong carikan ia, carilah anakku, cari anak kita karena aku merasa khawatir sekali. Ha ha ha, saudara O Yang, sebetulnya bagaimanakah ini? Hwi Hong yang hendak di peristri putraku itu anak siapa? Anakmu, anak si buta ini, ataukah anak aharam sumat Toan yang tidak sabar kini berseru dengan suara mengejek. Tiaw San Ong, dengar baik-baik O Yang Sek kini membentak marah. Engkau dan perempuan binal ini sama sekali tidak berhak atas diri Hwi Hong. Lihat perempuan ini. Ia selir kaisar yang telah memberi segala galanya, kedudukan dan kemewahan, akan tetapi apa yang ia lakukan? Ia melakukan penyelewengan, berhianat dan berjina denganmu, adik suaminya sendiri. Setelah tertangkap basah, kalian berpisah dan apa yang ia lakukan? Ia mau menjadi istriku dan ia melayaniku dengan sepenuh hati sampai sekarang. Perempuan macam ini apakah berhak untuk menjadi seorang ibu yang berhak? berhak penuh atas diri Hwi Hong. Dan lihat dirimu sendiri. Engkau telah mengkhianati kakak sendiri, berjina dengan istri kakakmu. Setelah ketahuan, engkau tidak bertanggung jawab, malah melarikan diri, tidak peduli kekasih gelapmu telah mengandung. Orang macam kan ini apakah pantas menjadi ayah Hwi Hong? Sebaliknya, sejak kecil, sejak lahir, Hwi Hong ku pelihara, ku didik sampai menjadi seorang gadis seperti sekarang keadaannya. Tidakkah sudah sepatutnya kalau aku yang berhak menentukan jodohnya? Hayo jawab terdengar rintihan dan tangis keluar dari mulut pongculan. Wanita ini merasa betapa ucapan suaminya itu seperti pedang beracun menancap di ulu hatinya. Ia tidak mampu membantahnya walaupun semua itu ia lakukan demi Hwi Hong. Juga bekas pangeran itu berdiri menunduk dan berulang kali menghela nafas panjang. Biarpun kasar dan keji, ucapan dari Datuk Sesat itu memang benar. Dia pun mempunyai alasan, yaitu bahwa dia tidak tahu bahwa kekasihnya itu telah mengandung ketika dia meninggalkannya. Andai kata dia tahu, mungkin tidak akan begini jadinya. Akan tetapi alasan itu pun amat lemah dan dia tidak mau mengeluarkannya. Oh yang sok, aku datang bukan untuk merampas hakmu sebagai ayah atas diri Hwi Hong. Bahkan aku mengakui yang kan sebagai ayahnya. Buktinya, aku datang sebagai wakil muridku ini untuk melakukan pinangan atas diri Hwi Hong sebagai putrimu. Dan kami akan memenuhi tiga syarat tadi, juga pedang Lwi Kong Kiam itu bolehkah simpan sebagai tanda ikatan jodoh atau tanda bahwa kami telah meminang putrimu, pedang Lwi Kong Kiam ini kuambil dari tangan muridmu dengan kekerasan. Kalau memang dia mempunyai kemampuan, boleh merampasnya kembali dari tanganku kata Oh yang sok sambil menepuk pedang dengan sarungnya yang seperti tongkat dan yang tergantung di punggungnya itu. Sementara itu sumakan juga melangkah maju menghampiri Tiaw San Ong dan tertawa dengan nada mengejek. Hei, orang buta. Sungguh lancang sekali engkau, berani meminang Oh yang Hwi Hong. Anak perempuan itu telah menjadi calon mantuku, tahu. Siapa yang meminang calon mantuku, berarti memhinaku. Engkau boleh mengajukan pinanganmu kalau mampu menghadapi suling mautku ditantang oleh kedua orang datuk itu, Tiaw San Ong menoleh ke arah muridnya. Bun Hou, tidak ada jalan lain lagi. Kau rampaslah kembali Lwi Kong Kiam dari Oh yang sok. Dan biar aku yang akan melayani iblis suling maut ini, Bun Hou yang merasa kasihan sekali kepada ibu kandung Hui Hong, mengangguk, lalu dia pun melangkah maju menghampiri Oh yang sok. Bagai maupun juga, dia tetap memandang kakek tinggi besar muka hitam ini sebagai ayah Hui Hong. Maka dia pun bersikap sopan. Lo Cian Pwe, aku menerima tantanganmu untuk mencoba mengambil kembali Lwi Kong Kiam yang kau dapat, heh, bocah yang bosan hidup. Kebetulan sekali karena aku pun ingin menyelesaikan niatku yang tidak kulaksanakan dahulu, yaitu membunuhmu. Nah, majulah untuk menerima kematian kakek itu menggerakkan tangannya dan dia sudah menyerang dengan dasyat, kedua tangannya menyambar dari kanan-kiri sehingga mendatangkan suara menyambar-nyambar ke arah tubuh Bun Hou. Pemuda ini sudah maklum akan kelihayan lawan, maka dia pun sudah bersikap waspada, cepat dia melomcat ke belakang untuk mengelak dan mencari tempat yang lebih luat agar jangan mengganggu gurunya. Juga agar tidak terlalu dekat dengan ibu Hui Hong yang masih berlutut sambil menangis sedih. Sementara itu, Sumakoan sudah menggunakan sulingnya untuk menyerang Tiaw San Ong Datuk dari bukit bayangan iblis ini berjuluk Pui Siaw Giamong, iblis suling maut, tentu saja senjata sulingnya itu dasyat bukan main. Suling itu selain dapat dipergunakan sebagai senjata yang kokoh kuat karena terbuat dari baja yang pilihan, juga ujungnya mengandung racun, dan suling itu pun dapat dipergunakan untuk meniupkan jarum-jarum beracun ke arah lawan. Senjata inilah yang mengangkat Sumakoan dan membuat dia dijuluki suling maut. Namun sekali ini, majikan Kui Eng San itu berhadapan dengan Tiaw San Ong. Tadinya dia memang memandang rendah kepada kakek buta itu karena dia pun baru pernah mendengar saja nama bekas pangeran ini namun belum membuktikan sendiri kelihayanya. Bagaimanapun juga, dia hanya seorang buta, demikian pikir Sumakoan dan serangan-serangannya yang dasyat itu, dia mengira akan mampu merobohkan lawan buta itu dalam beberapa gebrakan saja. Akan tetapi, begitu Tiaw San Ong menggerakkan tangannya, sebatang pedang berkilauan telah berada di tangannya dan dia melemparkan tongkat yang menjadi sarung pedang itu kepada muridnya sambil berseru, Bun Ho, kau pergunakan ini Tiaw San Ong menggerakkan pedangnya dan nampak sinar bergulung-gelung, menangkis suling dan begitu kedua senjata itu bertemu, Kui Siaw Giamong Sumakoan terkejut bukan main karena dia merasa betapa retapak tangannya yang memegang suling tergetar hebat, tanda bahwa lawan buta itu memiliki tenaga sin keng yang amat kuat, tidak berada di sebelah bawahnya. Maka, dia pun berseru keras dan sulingnya melakukan serangkaian serangan yang lebih dasyat lagi disambut dengan tenang oleh Tiaw San Ong yang juga maklum bahwa dia melawan seorang datuk yang lihai. Bun Ho menyambut sarung pedang berbentuk tongkat butuk yang dilemparkan suhunya, akan tetapi melihat betapa O yang semenyerangnya dengan tangan kosong, dia pun hanya menyelipkan tongkat itu diikat pinggangnya dan menghadapi serangan datuk bukit siluman itu dengan tangan kosong pula. Sampai belasan jurus dia hanya mengelap dengan berlomcatan dan dengan menggeser kedua kakinya secara ringan dan lincah sekali sehingga semua serangan kakek itu hanya mengenai tempat kosong. Bu En Tia Mowi yang semenjadi penasaran bukan main, rasa penasaran yang mendatangkan kemarahan. Belasan jurus dia menyerang dan pemuda itu hanya mengelak, akan tetapi tidak pernah pukulannya mengenai sasaran. Diam-diam dia terkejut di samping kemarahannya. Pemuda ini dahulu telah dia pukul dengan pukulan yang mengandung hawa beracun mematikan. Akan tetapi, kini bukan saja pemuda itu sama sekali tidak kelihatan menderita oleh pukulannya, bahkan kini pemuda itu sedemikian mudahnya menghindarkan diri dari belasan kali serangannya yang diasyat. Bocah sombong, mampuslah tiba-tiba dia membentak dan dia mengirim serangan dengan kedua tangannya yang menghadang dari kanan-kiri dengan cepat dan kuat. Tidak memungkinkan pemuda itu untuk mengelak lagi. Andai kata lawannya meloncat ke belakang pun tentu akan dilanda hawa pukulan jarak jauh yang mengandung tenaga Sinkeng dan hawa beracun itu. Melihat serangan maut ini, Boon Ho tidak mau mengelak lagi. Dia pun diam-diam mengerahkan tenaga yang didapatnya dari latihan imb yang butek Sinkeng, hanya dia mengatur dan membatasi tenaganya, hanya untuk melindungi dirinya saja, tanpa niat untuk menyerang atau mencelakai lawan. Wuuut, dos tanda seru kedua telapak tangan Bueng Tiamowi yang seberpertemu dengan dinding yang tidak nampak dan demikian kuatnya benturan pada dinding tak nampak itu sehingga tubuh datuk itu terdorong ke belakang. Dia tidak mampu menguasai kuda-kudanya lagi sehingga terpaksa kakinya terhuyung melangkah ke belakang sampai lima langkah. Dan yang membuat dia terbelalak adalah melihat pemuda itu masih berdiri tegak dengan sikap tenang. Ilmu apa ini? Pikirnya kaget dan karena maklum bahwa dengan tangan kosong dia tidak akan mampu menandingi pemuda yang memiliki tenaga mujijat yang tidak dikenalnya itu. Oh yang selalu menggerakkan tangan kanan ke punggungnya dan di lain saat nampak kilat berkelebat menyambar ketika dia telah mencabut Lui Kong Kiam, pedang kilat yang dahulu dirampasnya dari tangan Bun Ho melihat pedangnya sendiri kini dipergunakan lawan untuk menyerangnya. Bun Ho segera mencabut tongkat sarung pedang gurunya yang dia selipkan diinggang. Dia tentu saja mengenal keampuhan Lui Kong Kiam, dan biarpun dia belum pernah melihat ilmu pedang datuk itu, namun mengingat bahwa datuk itu berjuluk Bu Eng Kiam, pedang tanpa bayangan, dia dapat menduga bahwa Oh yang seh tentu seorang ahli pedang yang amat lihai. Singgak, wu-u-u-ut, singgak tanda seru Lui Kong Kiam di tangan Oh yang seh diputar-putar di atas kepalanya membentuk gulungan sinar yang menyilaukan mata. Bocah sombong, biar pedangmu sendiri menghirup darahmu pedang yang kalau digerakan menimbulkan sinar berkilat itu menyambar ke arah leher Bun Ho. Memang pantasong yang seh dijuluk Ibu Eng Kiam karena dia memang seorang ahli pedang yang mampu menggerakan pedang dengan kecepatan luar biasa sehingga seolah-olah pedang itu tidak mempunyai bayangan, tahu-tahu telah tiba di sasaran yang dituju. Namun Bun Ho adalah murid tersayang dari Tiaw San Ong yang memiliki ilmu pedang yang ampuh, yaitu ilmu pedang yang mengandalkan ketajaman pendengaran dan perasaan naluri seorang buta. Gerakan pedang yang betapapun dapat ditangkap oleh pendengaran dan perasaan itu, maka begitu pedang itu menyambar ke arah lehernya, Bun Ho sudah dapat menangkisnya dengan tongkat sarung pedang gurunya. Terang tanda seru pedang terpental lalu menukik ke bawah, menusuk ke arah perut Bun Ho. Terang tanda seru kembali pedang yang terpental itu membuat gerakan membalik dan kini sudah menyambar lagi menusuk dada. Terang tanda seru dan kini Bun Ho melanjutkan tangkisannya dengan serangan balasan yang nubuat O yang seharus cepat memutar pedangnya untuk membuat perisai gulungan sinar melindungi dirinya karena dia dapat merasakan sambaran angin dasyat ketika tongkat itu menyambar-nyambar ke arah dirinya. Terjadi perkelahian yang amat hebat antara O yang seh dan Bun Ho, dan makin lama, O yang seh menjadi semakin terkejut dan terheran-heran. Belum lama, ketika dia untuk pertama kalinya bertemu dengan pemuda ini, Bun Ho belumlah sepandai ini walaupun tingkat pemuda ini sudah sedikit lebih tinggi daripada tingkat O yang Tuan dan Hui Hong. Akan tetapi sekarang, bagaimana mungkin pemuda ini sudah menjadi sedemikian lihainya sehingga dia sendiri selalu kalah kalau beradu tenaga, dan ilmu pedangnya pun tidak mampu mendesak pemuda yang hanya bersenjatakan tongkat pendek ini? Sementara itu perkelahian antara Tiaw Siawong dan Sumakuan juga terjadi dengan hebatnya. Namun, setelah beberapa kali meniupkan jarum beracun tanpa hasil karena selalu dapat dipukul runtuh oleh gulungan sinar pedang di tangan lawan yang buta itu, mulailah Sumakuan terdesak oleh gulungan sinar pedang yang dimainkan Tiaw Siawong. Melihat betapa ayahnya tidak mampu menang bahkan terdesak oleh orang buta yang tadinya mereka pandang rendah itu. Sumahok juga mencabut sulingnya dan dia tanpa banyak cakap lagi sudah terjun ke dalam perkelahian membantu ayahnya mengeroyok Tiaw Siawong. Seng ayah juga diam saja dan agaknya mereka tidak merasa malu harus mengeroyok seorang lawan yang buta. Mengelahui bahwa dia dikeroyok oleh dua orang lawan tangguh. Tiaw Siawong memutar pedangnya semakin cepat dan membentuk benteng pertahanan dari gulungan sinar pedang yang berkilauan untuk melindungi dirinya. Bun Hou hanya mengimbangi permainan Owi yang sekarna bagaimanapun juga, dia tidak ingin membuat datuk yang menjadi ayah Tiri Hui Hang ini merasa terhina kalau dia kalahkan. Akan tetapi, kini dah melihat keadaan gurunya yang dikeroyok secara curang oleh ayah dan anak sumah, dia harus membantu gurunya, pikir Bun Hou dan untuk dapat melakukan itu dia harus menyudahi perkelahiannya melawan Owi yang se. Tiba-tiba Bun Hou mengeluarkan bentakan nyaring, bentakan yang membuat Owi yang se merasa betapa jantungnya terguncang dan saat itu, pedang Lui Kong Kiam di tangannya bertemu dengan tongkat di tangan Bun Hou dan melekat. Dia berusaha menarik kembali pedang itu, namun tidak dapat dan karena marah dia lalu menghantamkan tangan kirinya dengan telapak tangan terbuka ke arah muka Bun Hou. Hantaman ini dilakukan sekuat tenaga dengan kandungan hawa beracun dan kalau sampai terkena pukulan ini betapapun lihainya, tentu pemuda itu akan roboh dan tewas. Melihat pukulan tangan kiri ini, Bun Hou maklum betapa besar bahayanya, maka dia pun mengerahkan tenaga dari imbiang butek cinkeng dan menggerakkan tangan kiri menyambut hantaman ke arah mukanya itu. Plak dua telapak tangan bertemu dan akibatnya, Owi yang se mengeluarkan seruan kaget dan tubuhnya gemetar, terhuyung ke belakang. Kesempatan ini dipergunakan oleh Bun Hou untuk secepat kilat melepaskan lekatan tongkatnya dari pedang, dan ujung tongkatnya sudah menotok pergelangan tangan kanan Owi yang se sehingga pedang itu terlepas dan di lain detik, Lui Kong Kiam telah kembali kepada pemiliknya Owi yang sehingga terhuyung ke belakang, terbelalak melihat pedang itu sudah terampas oleh Bun Hou. Dia merata malu, penasaran dan kemarahannya memuncak. Dengan mengeluarkan gerengan seperti seekor binatang buas dia menyambar sarung pedang yang masih tergantung di punggungnya, lalu dia meloncat ke depan, dengan buas menerkam dan menggerakkan sarung pedang berbentuk tongkat itu ke arah Bun Hou, menyerang dengan membabi buta. Bun Hou menyambut serangan sarung pedang itu. Melihat betapa Owi yang se memegang ujung sarung pedang sehingga bagian yang berlubang menghadap ke arahnya, dia pun mengelebatkan Lui Kong Kiam yang sudah dirampasnya, menarik ke depan dan tepat sekali Lui Kong Kiam masuk ke dalam sarung pedang itu. Dan pada saat itu, sarung pedang milik gurunya yang masih dipegang tangan kirinya, membuat gerakan menyerang ke arah Leherou yang se. Datuk ini terkejut, berusaha menarik sarung pedang itu, namun sia-sia dan kalau dia tidak cepat mengelak, serangan sarung pedang lawan tentu akan mengenai leharnya. Dia pun dengan nekat menggunakan tangan kiri menangkap sarung pedang itu. Des pada saat itu, Bun Hou sudah menendang, tepat mengenai perutnya dan biarpun dalam menendang ini, Bun Hou membatasi tenaganya, tetap saja Owi yang se terlempar ke belakang dan terpaksa melepaskan kedua sarung pedang tadi. Dia terbanting jatuh dan sakit di hatinya lebih hebat daripada rasa nyeri di pinggulnya yang terbanting. Sementara itu, Bun Hou sudah meloncat ke arah gurunya dan sekali pedang Lui Kong Tiam menyambar suling di tangan sumahok patah menjadi dua. Pemuda tampan pesolek itu tentu saja terkejut bukan main, akan tetapi juga jerih. Dia meloncat ke belakang dan ayahnya yang bukan orang bodoh, maklum bahwa kalau dilanjutkan dia akan kalah, cepat meloncat ke belakang pula, dekat puteranya. Ayah dan anak ini selamat dari keadaan yang lebih memalukan, yaitu jatuh di tangan si buta dan muridnya, sumahkoan memberi hormat ke arah Owi yang se dan berkata, Saudara Owi yang, kami berpamit. Kalau kami sudah memenuhi tiga syarat puterimu, kami akan kembali membicarakan urusan perjodohan. Setelah berkata demikian, ayah dan anak itu pergi tanpa menengok lagi kepada Tiaw San Ong dan Bun Hou yang juga tidak memperdulikan mereka. Dengan tenang Tiaw San Ong mengangkat mukanya ke arah Owi yang se dan dia pun berkata dengan mara tegai, Nah, muridku telah memenuhi tantanganmu dan berhasil mendapatkan kembali Lwi Kong Kiam dari tanganmu. Kami berdua menyanggupi sayang bara itu dan kalau kami yang dapat memenuhinya, maka Bun Hou yang berhak untuk menjadi suami Hui Hong. Harap angka sebagai seorang datuk tidak akan menjilat ludah sendiri, Owi yang se. Owi yang se yang sudah bangkit berdiri dengan kedua kaki gemetar saking marah dan tak berdaya, kini melotot dan wajahnya yang hitam itu menyeramkan sekali, tidak. Lebih baik melihat Hui Hong mati daripada harus menjadi istri muridmu. Lebih baik aku kawinkan Hui Hong dengan seorang jembel busuk tanpa nama daripada harus menikah dengan muridmu. Engkau tidak patut dan tidak berhak menjadi ayahnya, dan Chulan juga hanya seorang perempuan hina, tidak berhak menentukan nasibnya. Hanya aku seorang yang berhak, dan aku akan mempertahankan Hui Hong dengan nyawaku O yang sek. Engkau tidak berhak berbicara demikian tiba-tiba terdengar suara Chulan memekik. Wanita ini sudah berdiri dengan marah sekali. Wajahnya yang biasanya segar kemerahan, kini menjadi pucat, rambutnya awut-awutan, matanya merah membengkap, tipinya masih basah air matu dan mulutnya membayangkan kedukaan dan kemarahan yang teramat besar. Aku rela menjadi istrimu, rela menjadi barang permainanmu hanya untuk Hui Hong. Engkau tentu masih ingat bahwa aku mengancam akan membunuh diri kalau engkau menjamah tubuhku sebelum Hui Hong terlahir. Kemudian, aku pun menyerahkan diri hanya dengan syarat bahwa engkau akan memperlakukan Hui Hong sebagai anak sendiri dan bersikap baik kepadanya. Semua derita itu ku pertahankan demi Hui Hong. Sekarang, engkau hendak memaksakan kehendakmu atas diri Hui Hong, hendak kau jodohkan dengan orang yang tidak disukainya. Aku pun tidak sedih lagi menjadi istrimu, dan sekarang karena Hui Hong telah mengetahui siapa ayah kandungnya yang sebenarnya, maka aku menyerahkan Hui Hong kepada ayah kandungnya. Aku rela meninggalkannya karena ada ayah kandungnya yang akan melindungi dan membelanya. Pangeran, aku pasrah anak kita kepadamu dan aku setuju kalau akan kau jodohkan dengan murimu. Selama tinggal tanda seru culan tanda seru Tiaw San Ong berseru. Culan tanda seru O Yang Se juga berteriak sambil meloncat ke arah istrinya. Namun terlambat, karena culan sudah menusukan pisau yang tajam runcing itu ke dadanya, di bawah iga kiri dan ia pun roboh dalam rangkulan O U Ong Se. Culan. Culan istriku. Airh, culan tanda seru O Yang Se mengguncang-guncang tubuh istrinya dalam pelukannya, namun culan tidak dapat menjawab lagi karena ia sudah tewas seketika. Mengingat ini. Pangeran Tiaw San Ong menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa bagaimanapun juga, O Yang Se mencinta istrinya, dan kini tentu O Yang Se akan menderita tekanan batin dan kedukaan besar yang akan menyiksa hidupnya. Dia pun merasa ibah kepada datuk itu yang akan kehilangan pula anak diri yang dianggap anaknya sendiri dan disayangnya, telah kehilangan pula istrinya, walaupun kesayangan dan kecintaan datuk ini penuh dengan nafsu mementingkan diri sendiri. O Yang Se, engkau memetik buah dari hasil tanamanmu sendiri, katanya lirih. O Yang Se menghentikan keluhannya dan mengangkat muka memandang kepada bekas pangeran itu dengan sinar mata penuh kebencian. Tiaw San Ong aku akan membalas semua ini. Aku bersumpah akan membalas semua ini kepada kalian berdua akan tetapi Tiaw San Ong tidak memperdulikannya. Bun Ho, mari kita pergi, guru dan murid itu pun pergi meninggalkan lembah Bukit Seluman. Biarpun di situ terdapat banyak anak buah O Yang Se, namun tidak ada seorang pun berani bergerak untuk menentang mereka karena selain mereka tidak berani, juga tidak ada perintah dari majikan mereka. O Yang Se dengan sedih memondong jenazah istrinya, dibawa masuk ke dalam runah dan keluarga itu bekabung. Akan tetapi, Hui Hang tidak berada di situ, bahkan O Yang To'an juga tidak ada karena pemuda ini setelah mengetahui bahwa Hui Hang pergi tanpa pamit, segera pergi pula untuk mencarinya. Semua orang yang berada di dalam rumah makan itu, terutama yang pria, memandang kepada dua orang wanita yang baru memasuki rumah makan dengan pandang macu kagum. Lucu melihat gaya setiap orang pria yang berada di situ. Ada yang memandang langsung dan menyeringai, ada yang mengering lalu membereskan letak pakaian dan rambut, ada yang melirik dengan sikap acuh namun sesungguhnya perhatiannya tercurah kepada dua orang wanita itu. Bahkan tiga orang pelayan rumah makan seperti berebut dulu menyambut mereka, dengan sikap hormat dan manis, dan mempersilahkan, mereka ke meja yang masih kosong, yang kebetulan berada di sudut sebelah dalam sehingga banyak tamu yang dapat melihat mereka. Peristiwa seperti ini datangnya tamu wanita-wanita cantik, amat menguntungkan rumah makan dan hal ini diketahui benar oleh para pelayan, maka dua orang wanita itu dipersilakan duduk di tempat yang mudah dilihat oleh para tamu, di meja lain. Dengan adanya tontonan gratis ini para tamu akan lebih betah tinggal di situ dan pesanan makanan dan minuman akan bertambah banyak. Dua orang wanita yang memasuki rumah makan anloh, selamat bahagia, di kota Kiciu itu memang amat menarik hati, terutama kaum pria, karena keduanya amat cantik jelita. Orang pertama adalah seorang wanita yang telah matang karena ia nampaknya berusia 30 tahun lebih. Padahal sesungguhnya wanita ini sudah berusia 48 tahun. Dalam usia mendekati setengah abad itu, ia masih kelihatan muda dan cantik menarik. Wajahnya yang berkulit putih halus kemerahan itu manis sekali, nampak masih segar dan tidak kelihatan tanda ketuaan sama sekali. Juga bentuk tubuhnya masih padat dan ramping. Rambutnya digelung indah seperti sanggol rambut seorang putri bangsawan saja, dan pakaiannya juga indah dan mahal. Hal ini tidaklah mengherankan karena wanita ini adalah BWS ini yang berjuluk Kuan Im Sian Li, Dewi Kuan Im. Ia adalah bekas dayang istana kerajaan Li Usang yang telah jatuhi, dan setelah kini keluar dari istana, ia meniru gaya dan dandanan seorang patri istana, bukan seorang dayang lagi.